Anak Raja Wali, Jilip 88. Tiba-tiba saja Kamliancu sudah berlutup di hadapan si pendekta sambil mengangguk-anggukan kepalanya beberapa kali. Dia menangis sesambatan. Kemudian katanya di antara isak tangisnya. Lo Ciampua, tolong Bo Ampua. Terimalah Bo Ampua sebagai murid, karena Bo Ampua telak hendak membalas sakit hati dengan membunuh Bun Siang Cuan dengan tangan Bo Ampua sendiri, begitu juga si, si, si kera, kera bulu kuning itu. Pendeta itu tampak tertegun sejenak. Sulit baginya buat menerima seorang murid wanita. Dia adalah seorang pendeta, dengan demikian tidak pantas dilihat umum kalau saja memang dia menerima seorang murid wanita. Akhirnya pendeta itu menghela nafas. Baiklah katanya kemudian dengan suara yang terharu. Aku bersedia menerima engkau, tapi bukan sebagai murid, hanya sebagai sesama manusia yang tengah dalam kesulitan dan ditimpah bencana, di mana lolap akan mewarisi seluruh kepandayan dan ilmu lolap. Namun tidak bisa di antara kita diadakan sebutan suhu atau murid. Mengertikah kau? Bukan kepala ngirangnya Kamliancu, ia berlutup sambil mengangguk-anggukan kepalanya berulang kali. Terima kasih Lociampua, terima kasih Lociampua, Boampua sangat bersyukur sekali kata Kamliancu, karena kini muncul setitik harapan di dalam hatinya. Walaupun kepandayan Buns yang cuan sangat tinggi sekali, tapi dengan mempelajari ilmu silat si pendeta yang tampaknya juga tidak rendah, dan juga mengharapkan dengan latihan yang tekun, Kamliancu bisa memperoleh kepandayan yang tinggi. Dan dengan bertambah tuanya usia dari kakek Buns yang cuan tentu tenaganya agak berkurang, maka ada harapan bahwa ia kelak akan berhasil membalas sakit hatinya itu. Si pendeta telah memimpin Kamliancu buat bangun berdiri. Dia pun telah bilang, Lolap harap kau belajar dengan tekun dan giat. Karena dengan mempelajari seluruh kepandayan Lolap, tapi tanpa berlatih dengan sebaik mungkin, tidak mungkin kau akan dapat menguasai seluruh ilmu silat itu dengan baik. Mengertikah kau? Kamliancu mengangguk beberapa kali mengiakan. Begitulah, mereka berdua telah memasuki lembah itu lebih dalam lagi. Mereka mencari tempat yang sekiranya cocok buat menjadi tempat tinggal mereka. Di dalam lembah itu memang terdapat banyak sekali goa-goa, dan juga banyak tebing-tebing yang bertonjolan. Dengan demikian tidak sedikit tempat yang bisa dipergunakan sebagai tempat tinggal atau berteduh. Tapi Kamliancu dan si pendekta mencari tempat yang benar-benar tersembunyi yang sekiranya sulit ditemukan orang yang kebetulan lewat di tempat itu. Akhirnya mereka memilih sebuah goa yang tidak jauh dari lekukan batu tebing. Dengan demikian goa ini berada di belakang lekukan batu tebing. Jika memang orang tidak memperhatikan dengan teliti dan baik-baik, tentu tidak mengetahui di belakang tebing itu ada goa yang tersembunyi. Demikianlah, Kamliancu mulai melatih diri di bawah bimbingan pendekta itu. Ia memang telah memiliki kepandayan yang tinggi. Sekarang memperoleh petunjuk dari guru tak resminya itu, kepandayan dari tingkat atas, membuat Kamliancu memperoleh kemajuan yang pesat. Yang membuat pendekta itu jadi girang, justru setiap jurus yang diturunkannya, dapat dicernakan oleh Kamliancu dengan mudah dan cepat. Di samping tekadnya yang kuat, Kamliancu memang memiliki bakat dan tulang yang bagus. Karenanya, semakin lama si pendekta semakin tertarik pada Kamliancu. Hanya disayangkan olehnya bahwa Kamliancu adalah seorang wanita, dengan demikian, tentu saja sulit buat dia menerimanya dengan resmi sebagai muridnya. Tapi si pendekta bersungguh-sungguh sekali dalam mewarisi kepandayannya. Dia telah menurunkan ilmu silat yang hebat dan kera melatih lewekang yang benar-benar ampuh sekali dari tingkat tinggi. Kamliancu giat sekali berlatih diri. Dia tidak mengenal lelah dan berlatih terus dengan rajin, sehingga dia memperoleh kemajuan yang sangat pesat. Namun jika dia tengah duduk termenung seorang diri, air matanya sering menitik berlinang, karena dia berduka bukan main mengingat akan nasibnya yang sangat buruk itu. Dia masih berusia muda sekali. Cantik jelita. Juga memiliki bentuk tubuh yang menarik. Dia pun telah mencintai Kotai, dan tampaknya Kotai pun mencintainya. Tapi sekarang, justru dia telah berpisah dengan Kotai dan akhirnya mengalami peristiwa yang biadab dan menyedihkan sekali itu. Benar-benar membuat hati si gadis jadi hancur. Terlebih lagi sekarang wajahnya pun terdapat cacat bekas cekaran kuku dari kerabulu kuning itu, sehingga wajahnya, walaupun memang masih tampak sisa-sisa kecantikannya, poh mukanya itu tampak jadi menyeramkan. Dan setiap kali teringat akan semua itu, Kam Lian Chu jadi berduka. Hatinya hancur dan air matanya telah menitik turun. Tanpa disadarinya, dia telah belajar ilmu silat kepada si pendeta selama empat bulan. Di waktu itu, tubuhnya pun mengalami perubahan, karena perutnya dari pertama, bulan kedua dan ketiga, lalu memasuki bulan keempat, berubah menjadi besar. Semula Kam Lian Chu menduga bahwa ia bertambah gemuk. Akan tetapi seketika ia memberitahukan keadaannya kepada si pendeta. Dan juga memang belakangan ini si pendeta sering memperhatikan perubahan perut Kam Lian Chu, jadi memeriksa dengan memegang nadi di pergelangan tangan Kam Lian Chu. Wajah si pendeta berubah. Oh, inilah urusan yang benar-benar ajaib sekali mengeluh si pendeta yang mukanya segera memperlihatkan perasaan tegang sekali. Sian Chai! Sian Chai! Kau dalam keadaan mengandung. Bukan kepalang kagetnya Kam Lian Chu. Dia mengandung. Apakah hubungan dengan kerakuning itu bisa membuahi rahimnya? Benar-benar tidak masuk akal. Si gadis jadi menangis menggerung-gerung. Dia tidak bisa membayangkannya, entah bagaimana kelak jika anaknya ini telah dilahirkan. Dan dia tidak berani membayangkan juga, entah bagaimana bentuk dari anaknya itu kelak. Bukankah ia yang mengetahui dengan pasti, bahwa ia diperkosa oleh kerak berbulu kuning? Apakah hubungan tersebut justru dapat membuahi seorang anak? Apakah antara kerak dengan manusia bisa terjadi sesuatu kehamilan? Betul-betul membuat hati Kam Lian Chu tambah berduka saja. Ia menangis menggerung-gerung dan hampir jatuh pingsan tidak sadarkan diri. Si pendepta telah menghiburnya. Begitulah tiga hari tiga malam Kam Lian Chu menangis tidak hentinya menyesali akan nasibnya. Bahkan dia pun telah bermaksud untuk membunuh diri saja. Betapa memalukan sekali. Bagaimana kelak jika ia telah melahirkan dan yang dilahirkannya itu adalah seorang bayi, yang keadaannya mirip dengan seekor kerak? Atau memang benar-benar dia melahirkan bayi seekor kerak? Dan Kam Lian Chu tidak bisa membayangkan apa yang harus dilakukannya di waktu itu. Membunuh bayi itu? Ataupun memeliharanya? Apakah bayinya itu akan bisa bicara? Sebetulnya, Kam Lian Chu sudah tidak kuat menanggung semua penderitaan ini. Terlebih lagi setelah dia mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan mengandung. Hanya saja disebabkan dendamnya yang besar terhadap Bun Siang Chuan, telah membuat dia menguatkan hatinya untuk hidup terus. Dan juga memang si pendeta selalu menghiburnya, meminta agar Kam Lian Chu menguatkan hatinya. Karena dari itu, akhirnya dia bisa menguatkan hatinya dan dia pun telah berhasil untuk dapat menetapkan pendiriannya, bahwa dia siap menantikan kelahiran bayinya itu. Walau bagaimana bentuk bayi itu, poh tetap saja anaknya. Hanya saja kedatangan anak itu di permukaan bumi ini, akan mendatangkan linangan air matu calon seng ibu tersebut. Si pendeta semakin sayang dan berkasihan terhadap nasib si gadis. Dia bisa membayangkan betapa hebatnya penderitaan batin dari Kam Lian Chu, karena memang di waktu itu bisa dibayangkan, Bagaimana perasaan dari Kam Lian Chu yang menantikan kelahiran bayinya, akibat dari benih yang disebarkan oleh seekor keradi dalam rahimnya? Dan urusan ini memang merupakan peristiwa yang jarang sekali terjadi. Peristiwa yang benar-benar sangat hebat sekali, peristiwa yang mungkin akan mencengangkan setiap orang yang mendengarnya. Dan Kam Lian Chu sebagai orang yang bersangkutan, tentu saja menerima percobaan hidupnya ini dengan hati yang terluka dan hancur sekali diliputi oleh kesedihan yang tidak terkira. Di waktu itu si pendeta telah menasehati si gadis, karena sekarang telah diketahui bahwa Kam Lian Chu tengah hamil, maka dia tidak boleh melatih ilmu silat yang berat-berat. Juga tidak boleh melatih ilmu sin keng yang terlalu tinggi. Jika setiap hari dia melatih sin kengnya, karena ilmu tenaga dalamnya merupakan hawa murni yang mengelilingi perutnya, tentu akan membuat gangguan yang tidak kecil buat kandungannya itu. Kam Lian Chu mematuhi akan nasihat si pendeta. Dia pun terus banyak beristirahat. Dan yang luar biasa tabahnya gadis ini, ia pun bersedia dengan penuh tekat dan kesabaran menantikan kelahiran bayinya. Walaupun bagaimana, yang berada dalam kandungannya adalah bayinya. Cuma saja yang dikhawatirkannya, begitu ia melahirkan, yang dilahirkannya adalah bayi dalam bentuk 100% seekor kera. Dan dia pun tidak bisa membayangkan, entah dengan kera bagaimana kelak dia melatih anaknya itu, kalau memang bayi itu dalam bentuk kera. Tentunya pun tidak akan secerdik manusia, tapi jelek, bagus ataupun juga bodoh atau pintarnya bayi itu, tetap saja bayi tersebut anaknya. Dan ia memang akan mencintainya, cinta seorang ibu. Gio Khoa telah kita tinggalkan cukup lama, marilah sekarang kita melihat keadaannya. Gio Khoa telah berkelana dari Kotai yang satu ke kota lainnya. Dia pun berusaha menyelidiki di mana jejak Kotai, karena ia pun sangat menguaktirkan sekali kalau-kalau terjadi sesuatu pada diri pemuda itu. Ia mengakui, memang ia sangat mencintai Kotai. Jika sebelumnya dia tidak merasakan terlalu keras perasaannya itu, dan ia pun kurang begitu yakin dia mencintai Kotai. Tapi setelah ia berpisah dengan Kotai dan kehilangan jejak pemuda itu, barulah dia merasakan betapapun juga ia sangat membutuhkan sekali pemuda itu. Ia sangat merindukannya. Sering kali jika malam hari dia tengah berada di kamar rumah penginapan yang disinggahinya, si gadis jadi duduk termenung dengan hati yang sangat rindu sekali kepada Kotai. Dan dia mengharapkan dapat bertemu dengan Kotai secepat mungkin. Tapi usahanya itu, yang berusaha menyelidiki jejak Kotai tetap saja tidak berhasil. Karena dia tidak pernah mendengar perihal si pemuda. Keadaan seperti ini telah membuat Giyoko Ajadi berduka bukan main. Tubuhnya juga agak kurus, karena selalu memikirkan pemuda pujaan hatinya itu. Demikianlah, dia menyesali juga tindakannya, yang telah meninggalkan rumah penginapan dan dari Kotai begitu saja. Dia telah membawakan adatnya begitu dan memisahkan diri dengan Kotai. Dia telah meninggalkan surat buat Kotai, di mana dia menjelaskan bahwa dia telah pergi hendak berkelana seorang diri. Namun setelah dia mengetahui bahwa dirinya sangat merindukan Kotai, segalanya telah terlambat. Dia telah demikian rindunya walaupun dia berpisah dengan Kotai belum lagi begitu lama. Juga dia pun segera berubah haluan, dia mencari Kotai lagi. Justru sekarang tidak mudah baginya buat mencari Kotai, karena Kotai seperti juga telah lenyap begitu saja dari tempatnya, dan tidak meninggalkan jejak. Giyoko A mencarinya ke sana kemari, dengan perasaan rindu yang semakin mencekam dirinya. Sayangnya Giyoko A tetap saja tidak berhasil dengan usahanya tersebut. Akhirnya Giyoko A berusaha mengendalikan perasaan rindunya itu. Dia mengalihkan perhatiannya dengan berusaha turun tangan membantu orang-orang yang tengah dalam kesulitan dan juga terancam bahaya oleh perbuatan si jahat tapi kuat. Karena itu, sedikitnya, Giyoko A bisa mengalihkan perhatiannya dan setiap hari tidak memikirkan Kotai selalu. Memang terkadang sulit sekali menduga hati wanita. Jika sebelumnya Giyoko A yang meninggalkan Kotai, dia hanya meninggalkan sepucuk surat yang menyatakan bahwa dia telah berangkat lebih dulu dan melanjutkannya seorang diri. Namun setelah berpisah, justru timbul rindunya dan Giyoko A menyadarinya bahwa dia sangat membutuhkan dan mencintai Kotai. Tapi justru belakangan dia sulit sekali buat mencari jejak Kotai. Dengan begitu, akhirnya si gadis hanya mengharap kelak dia bisa bertemu lagi dengan Kotai. Dia telah tiba di kota yang cukup ramai dalam bilangan Provinsi Hunan. Kota itu dikenal sebagai kota yang berpenduduk rapat sekali, karena merupakan simpang lintas dari kampung-kampung yang ada di sekitarnya dan tempat ditumpahkannya barang-barang kebutuhan dari penduduk kampung di sekitarnya. Kota itu bernama Yun Chie Kwan. Dan memang Yun Chie Kwan merupakan sebuah kota yang luas sekali. Semakin lama kota itu semakin melebar juga. Jika sebelumnya kota itu hanya memiliki empat pintu kota, maka sekarang jadi delapan pintu kota. Sebuah kota dengan pintu kota sejumlah delapan buah itu, menunjukkan bahwa kota tersebut memang merupakan kota yang terhitung besar. Terlebih lagi penduduknya juga sangat padat dan ramai sekali. Gio Khoa tiba di kota tersebut di waktu mendekati sore hari. Dia segera memasuki sebuah rumah makan yang cukup besar dan bertingkat dua. Dia telah pergi ke tingkat dua, pelayan-melayaninya dengan ramah sekali. Dan Gio Khoa itu berpakaian sebagai seorang pria dengan demikian membuat orang-orang di dalam rumah makan itu sama sekali tidak memperhatikannya. Gio Khoa bersantap dengan cepat. Kemudian ia membayar harga makanan, dan menanyakan kepada pelayan, di mana dia bisa memperoleh rumah penginapan yang cukup baik dan bersih. Pelayan itu mengawasi Gio Khoa beberapa saat. Dilihatnya si pemuda adalah seorang yang putih dan tampan sekali, sehingga tentunya dia adalah pemuda dari keluarga kaya. Dia tentu juga menginginkan sebuah rumah penginapan yang besar dan bersih. Mungkin di Tianmen terdapat kamar kosong, coba saja Kong Chu lihat ke sana. Tapi menurut kabar yang kami dengar, di Tianmen justru tengah diadakan pesta buat para pembesar setempat, yang menerima kunjungan para pembesar ibu kota. Karena itu, mungkin tidak ada kamar kosong. Rumah penginapan itu satu-satunya merupakan rumah penginapan yang terbawah dan terbesar. Gio Khoa mengangguk. Setelah mendengar keterangan di mana letak rumah penginapan tersebut, dia pun segera meninggalkan rumah makan itu. Ketika dia tiba di depan rumah penginapan Tianmen, benar saja, rumah penginapan itu ramai bukan main. Juga tampaknya banyak sekali pembesar kerajaan. Mereka rupanya tengah berpesta dan seluruh kamar telah dipakai oleh para pembesar kerajaan, karena waktu Gio Khoa hendak memasuki rumah penginapan itu, dia telah dihadang oleh seorang pelayan, yang memberitahukan kepadanya, orang luar tidak boleh masuk, karena rumah penginapan Tianmen hari ini tidak melayani tamu umum, telah diborong oleh pembesar kerajaan. Gio Khoa akhirnya meninggalkan rumah penginapan itu. Dia berjalan mengelilingi kota karena dia bermaksud hendak mencari sebuah rumah penginapan lainnya. Tapi, ia melihat sebuah rumah penginapan yang tidak begitu besar dan agak kotor. Si gadis tidak menyukai tempat seperti itu. Terlebih kemudian dia melihat di dalam rumah penginapan itu seperti juga berkumpul cukup banyak buaya-buaya darat. Maka dia telah batal memasuki rumah penginapan tersebut dan mencari rumah penginapan lainnya. Setelah menilai dan mempertimbangkan di antara empat rumah penginapan, akhirnya Gio Khoa memilih rumah penginapan yang memasang merk Kuomen, di jalan Qinglu, di mana rumah penginapan itu memang cukup bersih dan besar. Tapi yang mengherankan rumah penginapan ini sepi sekali, hanya tampak satu dua orang tamu belaka. Para pelayan di rumah penginapan ini tampak menganggur karena tidak ada kesibukan buat mereka. Gio Khoa disambut oleh dua orang pelayan dengan ramah dan sopan, menghormat sekali. Mereka telah menanyakan apakah tamu ini membutuhkan kamar. Gio Khoa meminta sebuah kamar yang bersih, kemudian dia dibawa oleh pelayan itu ke tingkat dua, di sebuah kamar yang bersih dan teratur baik. Dia bisa beristirahat dengan tenang. Ketika Gio Khoa merebahkan dirinya di pembaringannya, pikirannya jadi melayang-layang. Dia teringat Kotai lagi. Betapa tidak, perasaan rindunya demikian kuat sekali mendesak Kotai. Justru sekarang di saat dia berpisah dengan Kotai, dia baru menyadarinya, betapapun dia sesungguhnya memang sangat membutuhkan Kotai, sangat mencintainya. Dengan adanya Kotai, dia tidak pernah merasa kesepian seperti itu. Gio Khoa pun teringat kepada gurunya. Kepada Suat Tochu, entah apa yang mereka lakukan. Dan juga gurunya tentu bergaul dengan baik bersama Suat Tochu, tokoh sakti itu. Dan tentunya gurunya tidak akan kesepian. Tapi, menurut pengamatan Gio Khoa selama menjadi murid ke gurunya, dia memperoleh kenyataan gurunya itu lebih senang buat mengurung diri mempelajari ilmu silat yang lebih tinggi. Entah Suat Tochu mau meluluskan permintaan gurunya yang bermaksud untuk minta agar Suat Tochu mengajarkan kepadanya ilmu sinkangnya yang istimewa, yaitu ilmu inti esnya. Sebelum Gio Khoa berangkat bersama Kotai, memang guru Gio Khoa pernah memberitahukan kepadanya, bahwa gurunya itu bermaksud meminta kepada Suat Tochu untuk mengajarkan kepadanya ilmu pukulan inti esnya. Tapi Gio Khoa sendiri tidak yakin bahwa Suat Tochu bersedia mengajarkan ilmu andalannya itu. Pengah rebah di pembaringan seperti itu pikiran Gio Khoa jadi menerawang kesana kemari. Dan akhirnya dia memutuskan untuk keliling kota melihat-lihat keramaian di kota itu, karena ia belum lagi bisa tidur. Karenanya Gio Khoa turun dari pembaringan dan dia mengenakan baju luarnya. Tapi ketika dia mengenakan baju luarnya tiba-tiba dia merandek. Karena dia merasakan ada sesuatu yang dicurigakannya, dia merasakan seperti juga ada seseorang yang tengah mengintai dirinya. Dengan segera Gio Khoa memperhatikan keadaan di kamarnya itu, dan dia yakin ada orang mengintai dari lubang kunci di pintu kamarnya. Tahu-tahu dengan gerakan yang sebat sekali seperti terbang, ia melesat ke pintu. Pintu itu dibukanya dengan mendadak sekali, digentaknya. Dan di hadapannya berdiri si pelayan dengan wajah yang sangat pucat pias. Apa kerjamu mengintai di situ bentak Gio Khoa marah? Pelayan itu yang ketangkap basah atas perbuatannya itu, jadi meringis salah tingkah. Aku, aku, aku ingin menanyakan kepada kau, Kongcu. Apa yang ingin Kongcu pesan? Apakah air teh atau makanan kecil? Gio Khoa menjambak baju di dada pelayan itu, katanya dengan suara yang bengis, katakan terus terang, apa maksudmu mengintai di situ? Pelayan itu kesakitan. Lepaskan, oh oh oh, lepaskan katanya ketakutan sekali. Mukanya juga pucat pias seperti mayat. Jika memang engkau tidak mau mengatakan yang sebenarnya, hemakan ku hajar kau kata Gio Khoa dengan sikap mengancam dan matanya memandang tajam. Pelayan itu jadi ketakutan, terlebih lagi dia merasakan cengkeraman tangan Gio Khoa semakin kuat dan keras, menyebabkan dia menderita kesakitan. Aku, aku mohon maaf, memang aku, aku sengaja mengintai, karena dan pelayan itu tidak meneruskan perkataannya. Katakan terus, karena apa bentak Gio Khoa dengan suara yang bengis. Karena, karena aku melihat. Kongcu mirip, mirip seorang wanita, dan aku ingin mengetahui apakah Kongcu memang sesungguhnya seorang wanita yang tengah menyamar mengakusi pelayan. Seketika juga Gio Khoa menyadari bahwa pelayan itu seorang yang ceriwis. Rupanya penyamarannya sebagai seorang pria tidak sempurna, sehingga pelayan ini dapat menduga dia adalah seorang wanita yang tengah menyamar. Dan memang pada dasarnya pelayan itu yang ceriwis, yang mungkin memiliki kegemaran mengintip, maka dengan segera tangan Gio Khoa digerakan. Dia melemparkan tubuh si pelayan, sehingga pelayan itu terbanting di lantai lebih beberapa tombak dan menggelinding bergulingan sambil menjerit-jerit. Pelayan-pelayan lain yang mendengar suara ribut-ribut itu, segera juga berlari menghampiri. Mereka berdiri tertegun menyaksikan apa yang terjadi, dan muka mereka pun berubah. Tampaknya mereka jadi tidak senang ketika memandang kepada Gio Khoa. Gio Khoa tidak mempedulikan sikap para pelayan itu, dengan suara yang mengis dia bilang, jika di lain kali aku mengamproki kau masih mengintip juga, maka di waktu itu tidak ada tawar-menawar, tentu aku akan membunuhmu. Setelah berada di dalam kamarnya, Gio Khoa memasang pendengarannya. Dia tidak mendengar sesuatu yang mencurigakan. Dibukanya pakaian baju luarnya, kemudian dia pun telah membuka juga bajunya untuk salin dengan baju tidurnya. Tanpa setahu Gio Khoa, sesungguhnya beberapa orang pelayan yang tadi di luar rumah penginapan itu, sebetulnya telah bersiap-siap hendak mengintainya lagi. Ketika Gio Khoa telah masuk ke dalam kamarnya, lima orang pelayan itu berindap-indap menuju ke belakang rumah penginapan, bagian taman bunga. Ternyata tembok kamar Gio Khoa memang menghadapi taman bunga itu. Dengan hati-hati sekali kelima pelayan tersebut telah menghampiri jendela. Mereka pun telah mengintai dari lobang-lobang yang sebelumnya telah mereka bikin. Seketika kelima pelayan itu jadi terbelalak matanya. Karena mereka segera juga melihat bahwa Gio Khoa memang bukan seorang pemuda, melainkan seorang gadis. Karena waktu itu Gio Khoa telah membuka baju luarnya kemudian baju dalamnya, tampak dadanya yang kulitnya begitu putih seperti salju. Jantung kelima pelayan itu berdebar keras. Karena mereka jadi mengawasi dengan perasaan yang bergolak di dalam hatinya masing-masing melihat seorang gadis cantik jelita yang tengah salin pakaian. Dan waktu itu Gio Khoa pun telah membuka kopiahnya, sehingga rambutnya yang panjang dan hitam lemas itu tergerai di bahunya, menambah kecantikannya. Benar-benar para pelayan itu tidak menyangka bahwa pemuda tersebut adalah seorang gadis yang demikian jelita. Mereka jadi mengintip terus, dan mereka melihat Gio Khoa telah merebahkan dirinya di pembaringan. Tangan kanannya dikebaskan, api lilin segera padam. Menyaksikan hebatnya tenaga dalam gadis itu, kelima pelayan tersebut jadi meleletkan lidahnya dan mereka saling pandang beberapa saat. Mereka kagum dan juga jari. Kemudian dengan berindap-indap hati-hati sekali mereka pun meninggalkan tempat mengintai mereka, karena kamar itu sudah gelap dan mereka tidak bisa melihat sesuatu apapun juga. Salah seorang di antara mereka, ketika telah berada di ruang depan rumah penginapan itu, segera berkata, kita harus segera melapor kepada Loya. Ya, tentu Loya akan girang bukan main, kita akan diberi hadiah menyahuti yang lain. Segera juga tiga orang dari kelima pelayan itu pergi ke ruang tengah penginapan tersebut. Tiba di depan sebuah kamar, salah seorang di antara mereka telah mengetuk pintu. Mau apa terdengar orang di dalam kamar itu menegur, rupanya dia telah dapat menduga siapa yang mengetuk kamar tersebut. Ada berita bagus, Loya menyahuti ketiga pelayan itu serentak, namun dengan suara yang perlahan. Berita bagus. Masuk perintah orang di dalam kamar itu. Pelayan-pelayan itu segera mendorong daun pintu yang ternyata tidak terkunci. Di atas pembaringan tampak kerebah seorang laki-laki berusia 40 tahun. Wajahnya keren, di mana dia memiliki sepasang alis yang tebal. Bibir yang tebal dan hidung yang tebal. Gagah sekali tampaknya. Dia mengawasi ketiga orang pelayan yang baru masuk itu. Kabar bagus apa yang kalian bawa tanya orang itu, yang dipanggil Loya. Kedua pelayan itu masing-masing memperlihatkan sikap girang, sambil mengacungkan ibu jari mereka. Kabar yang benar-benar mengembirakan. Ada ikan kakap yang masuk jaring kata mereka hampir berbareng. Gadis yang cantik luar biasa Loya kata yang lainnya kemudian. Cantik luar biasa nimbrung yang lainnya lagi, untuk meyakinkan si Loya itu. Loya itu duduk dan mengawasi ketiga pelayan itu. Kalian apakah bukan tengah mempermainkan aku tanya Loya itu tersenyum? Mana berani? Mana berani menyahuti ketiga pelayan itu yang tersenyum juga? Memang gadis itu cantik bukan main? Mungkin selama ini, baru kali ini rumah penginapan kita menerima kunjungan tamu seorang gadis secantik dia. Di kamar berapa tanya si Loya? Kamar 24. Seorang diri? Ya, dia seorang diri. Sudah tidur? Kami baru saja mengintainya. Api penerangan kamarnya telah dipadamkan setelah dianaik ke pembaringan. Dia pun telah salin pakaian. Kami telah melihatnya semua, Loya, oh, betapa putihnya kulitnya. Matt Loya itu mencilak memain sejenak, wajahnya tampak berseri-seri. Hem, jika memang berita kalian ini bukan kabar bohong, aku akan menghadiahkan kepada kalian sejumlah besar uang janjinya. Terima kasih Loya, memang itu yang kami harapkan kata ketiga pelayan itu. Tapi Loya dan berkata sampai di situ, salah seorang dari ketiga pelayan itu telah berhenti sejenak, tampaknya dia ragu-ragu. Kenapa? Tampaknya gadis itu memiliki ilmu silat yang tidak ringan menyahuti si pelayan. Dia menceritakan juga, waktu sore tadi justru salah seorang kawan mereka telah mengintai dari pintu dan diketahui si gadis yang telah menghantamnya. Untung saja dia diampuni. Loya itu tersenyum. Jadi dia gadis dari kalangan Kang Ong tanyanya dengan suara yang tawar. Pelayan-pelayan itu mengangguk serentak. Tampaknya memang demikian kata mereka serentak juga. Loya itu tersenyum. Jangan khawatir. Bagaimana tingginya kepandayan gadis itu, aku akan dapat menghadapinya katanya kemudian sambil tertawa-tawar, seperti juga dia tidak memandang sebelah metu terhadap cerita para pelayan itu. Kemudian Loya itu telah turun dari pembaringan, dia mengenakan baju luarnya. Kalian boleh pergi, nanti jika sudah berhasil, aku akan memberikan hadiahnya kata Loya itu. Ketiga pelayan itu nyengir. Jika bisa sekarang saja diberikan sebagian, Loya. Kami ingin minum arak kata salah seorang di antara mereka. Tapi jika kalian mendusai aku tanya si Loya itu sambil senyum dan mengawasi dengan pandangan menyelidik kepada ketiga pelayan tersebut. Mana berani kami memperdaya Loya, kami telah memberitahukan apa yang sebenarnya. Hem, baiklah kata Loya itu, dia merogoh sakunya, memberikan 20 tel. Pelayan-pelayan itu kegirangan, mereka mengucapkan terima kasihnya berulang kali. Setelah pelayan itu pergi, si Loya kemudian pergi ke belakang rumah penginapan itu, ke taman bunga. Dia mengetahui, jendela mana yang merupakan jendela kamar dari nomor 24 itu. Dia pun menghampiri dengan langkah kaki yang ringan, tidak memperdengarkan suara. Ketika sampai di samping jendela, dia merogoh sakunya, mengeluarkan semacam obat bubuk, yang kemudian dibakarnya. Asap yang keluar dari obat bubuk yang dibakarnya itu, telah melambung tinggi. Dia meniupnya perlahan-lahan, sehingga asap itu menyelusup masuk ke dalam kamar. Rupanya si Loya tengah membakar semacam obat dius, untuk membuat Giyoko Adi dalam kamar itu tidak sadarkan diri, dan dia akan mudah melakukan apa yang diinginkannya. Asap itu memang menyelusup masuk ke dalam kamar tersebut melewati kisi-kisi jendela. Setelah menantikan sekian lamanya, akhirnya si Loya beranggapan telah cukup dia menghembuskan asap obat pulasnya itu. Dengan gembira dia mengulurkan tangannya, berani sekali dia mencongkel jendela, daun jendela itu terbuka. Keadaan di dalam kamar gelap sekali, tapi dia melompat masuk. Buk! Aduh tiba-tiba dalam kegelapan itu terdengar suara yang nyaring disusul jeritan si Loya. Malah tidak lama kemudian tampak si Loya telah melompat keluar lewat jendela itu. Mukanya meringis menahan sakit.